Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Ex-pejabat di Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Provinsi Lampung dilaporkan melakukan penganyayaan terhadap seorang pegawai magang, alumnus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Ahmad Farhan, pegawai magang di Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Lampung dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, RSUD Lampung setelah diduga dianyai atasannya seorang pejabat kepala bidang berinisial DRZ. Berdasarkan laporan di Polresta Bandar Lampung, penganyayaan dilakukan terhadap alumni Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN Angkatan 30 di kantor BKD Lampung dengan cara dipukul di bagian dada berkali-kali. Akibat tersebut, si korban melakukan perawatan di Rumah Sakit Abdul Muluk. Saat ini korban masih, kita belum bisa ambil keterangannya karena masih dalam perawatan. Tapi kita sudah melakukan langkah-langkah cek dari PKP oleh PKP menguntukkan sensasi keberidikan yang dikedalami. Sementara itu, Inspektorat Pemerintahan Lampung telah melakukan pemeriksaan di lingkungan BKD. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pelaksana harian Kepala Dinas Komin Votik Lampung Ahmad Saifullah mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil tindakan dengan memperhentikan kabit pengendalian mutasi dan pemerintian pegawai BKD Lampung, DRZ, dari jabatannya. Butuh tugas pengendalian yang dilakukan terhadap pegawai magang di instansi tersebut, aparat Polresta Bandar Lampung melakukan pemeriksaan DRZ pada Jumat kemarin. DRZ diperiksa di Ruang Satuan Reserse Kriminal Unit 1 Jatan Ras Poresta Bandar Lampung sejak pukul 3 sore hingga pukul 8 malam. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, pelaku engkau memberikan komentar. Sebelumnya informasi beredar, sejumlah oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan BKD Lampung diduga melakukan penganiayaan terhadap 5 alumnus IPDM hingga diperujuk ke rumah sakit. Namun yang dilaporkan, baru satu terlapor dengan satu korban. Dari Bandar Lampung-Lampung, Andrie Gupandega dan Andi Apriyadi, Metro TV. Dari Bandar Lampung,